Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini sahabat renak Dalam kesempatan video kali ini Karena banyaknya teman-teman subscriber atau sahabat renak Yang ingin mengetahui tentang ukuran Serta detail kandang sapi kami ini Maka saya akan mereviewnya Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang kebetulan ingin membuat kandang Dan semoga menjadi inspirasi Buat para sahabat renak yang lain Ya seperti inilah sahabat renak Kondisi kandang kami dari luar kandang Seperti yang sahabat renak lihat Kandang kami ini berada di tengah permukuman warga Ada rumah tetangga Dan ini rumah kami Ini rumah semua Maka dari itu kami mendesain kandang ini Dengan tujuan agar Tidak mengganggu atau Mencemari polusi Lingkungan warga itu sendiri Kandang kami ini Panjangnya 20 meter Dan lebarnya 5,7 meter Dengan catatan yang 2 meter ini Bagian belakang adalah tempat pembuangan Limbah kotoran itu sendiri Dan ini adalah tempat pakannya Dengan luas 4,4 meter Ini adalah pakaian kami Rumput otot Dan ini adalah mesin cacah Yang sudah pernah saya review Pada kesempatan video sebelumnya Ini kita lanjut saja Ke bagian samping kandang Itu ada tetangga saya Peternak murai batu Siapa yang ingin membeli murai Di sini tempatnya Ini ternak jangkrik Ternak murai Dan juga burung pendet Dan ini adalah tempat penambungan air Karena untuk jaga-jaga Kalau listrik sering mati Di tempat saya ini Dan itu bapak saya Master dari kandang ini Kita masuk saja Langsung diselambut Saya masih selamat Yang bagus Coba kita review tempat pakan ini Lebar satu persekat sapi Ini adalah 130 cm Dengan ketinggian bibir palungan Dari bawah lantai Cor ini adalah 65 cm Dan kedalaman Dari atas bibir palungan Empat pakan ini adalah 40 cm Jadi Dasar bawah palungan Dari lantai itu 20 cm Sedangkan tinggi Palangan besi ini Adalah 130 cm Oh salah 135 cm Sebenarnya Apa sih maksud Atau tujuan Pemasangan palangan ini Yaitu adalah Untuk jaga-jaga Karena sering Sapi itu yang Agak nakal Dia sering naik Ke atas palungan Jadi bisa Membahayakan sapi itu sendiri Kalau terpleset Ini selamat Buat teman-teman Yang Ngelihat selamat Ini bagus Sapi yang baru masuk Di kandang kami Sekitar 2 minggu yang lalu Dengan kondisi Luka parah Di lehernya Sekarang sudah sembuh Terus 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 Mohon maaf ya teman-teman Ini kondisi sapinya Masih Kotor Karena belum sempat Mengguyang Atau Memandikannya Lebar kandang Dalam ini adalah 3,7 meter Kenapa kami buat Longgar Karena Yaitu untuk memudahkan Saat melakukan pekerjaan Di kandang itu sendiri Karena kalau Terlalu pendek Atau sempit Jadi kurang leluasa Juga kurang aman Juga sebetulnya Ini ada si batman Yang kemarin Dari kemarin Sudah mencret Si untung Dan sama bejau Untuk lebih detailnya Besok akan saya review videonya Si safi-safi ini Mulai dari masuk kandang Sampai Sampai hari review itu Berapa bulan pengemukan Ini adalah obat-obatan Yang saya sering gunakan Dalam kandang kami Yaitu Gusanex Dan ini adalah Tempat pembangun kotoran Limbah padatnya Ya teman-teman Jadi kotoran itu Kami buatkan tempat Seperti ini Dengan tujuan Agar kotorannya itu Kering Jadi kalau kotoran itu Kering Dan tidak tercampur Air hujan Serta Kencing Sapi itu sendiri Kotoran itu Tidak akan berbau Teman-teman Nanti setelah ini kering Biasanya dalam Beberapa bulan Ada yang ambil Petangga Buat ini Pupuk Pupuk-pupuk Di Lahan mereka Dan yang sebelah Sini adalah Tempat Pembakaran Sisa-sisa Pakan Hijauan Maupun jerami Yang sudah Tidak dimakan oleh Sapi Jadi nanti Ini akan Dicampur Dengan Kotoran itu Untuk Bahan Pupuk Yuk Langsung saja Kita lanjut Ke Sepiteng Atau Tempat Saluran Pembuangan Urin Yang sering Kali teman-teman Sahabat ternak Tanyakan Cara kerja Ini adalah Selokan Di mana Tempat Mengalirnya Urin Sapi Dan Air Bekas-bekas Pemandikan Sapi Jadi Proses Kerja Dari Kran Buka Tutup Ini adalah Seperti ini Itu Langkah bagian Bagian kiri Itu Dibuka Teman-teman Jadi air Urin Sapi Yang mengalir Langsung Masuk Ke Kran Bagian Kiri Menuju Ke Sepiteng Jadi Tidak Mengalir Keselokan Dan Tidak Mencemari Lingkungan Serta Menimbulkan Protes Dari Warga Lalu Saat Kita Melakukan Pengguyangan Setelah Limbah Padat Atau Kotoran Sapi Itu Dibersihkan Maka Keran Saluran Yang Menuju Ke Sepiteng Itu Kami Tutup Dan Yang Menuju Keselokan Itu Kami Buka Jadi Maksud Dan Tujuannya Adalah Agar Sepiteng Itu Tidak Cepat Penuh Karena Air Guyangan Jadi Air Yang Guyangan Itu Langsung Mengalir Keselokan Dan Tidak Bercampur Urin Serta Tidak Mengganggu Warga Karena Baunya Seperti Inilah Sapi Sapi Nya Belum Kami Mandikan Batman Ya Seperti Itulah Tadi Kondruksi Kandang Kami Yang Berada Tepat Di Tengah Permukiman Warga Semoga Video Kali Ini Dapat Menginspirasi Buat Para Sahabat Tenak Yang Kebetulan Ingin Membuat Kandang Sekian Video Kali Ini Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sukses Pertanak Muda Indonesia Tengah selamat menikmati